Oke, untuk kali ini kita akan membuat efek stabilo pada aplikasi CapCard. Pertama, kita harus mempunyai artikel yang harus atau yang akan kita stabilo. Di sini saya mempunyai artikel dari salah satu berita. Kemudian pertama, untuk menambahkan efek stabilo, kita menambahkan teks. Tekstnya kemudian kita paskan sesuai dengan panjang durasinya. Setelah itu kita ketikan min ya, sebanyak atau secukupnya. Di sini saya membuatnya. Oke, kemudian saya ingin merubah warna stabilonya menjadi warna kuning. Oke, setelah mau menjadi warna kuning, copy dari angka color ini. Kemudian kita copykan ke background di bagian bawah. Kita centang. Ganti warnanya dengan meng-copy warna angka di atas. Setelah itu, kita posisikan sampai menutupi dari teks berita tersebut. Apabila kurang, bisa kita tambahkan sampai menutupi. Kemudian kita adjust di bagian bawah, di background-nya. Untuk win, kemudian untuk height-nya juga. Oke, kalau terasa sudah tertutup, kita cek. Oh, ternyata sudah tertutup. Dan kemudian kita pergi ke animation. Kita cari namanya wipe right ya. Oke, kita masukkan wipe right. Seperti itu. Untuk durasinya kita seimbangkan dengan apa yang kita mau. Oke, di sini durasinya 0,2 detik. Lebih terlalu cepat, bisa kita panjangkan. Setelah itu, ini masih tertutup. Terus gimana caranya? Kita ganti dari teks tersebut menggunakan compound clip. Setelah berubah menjadi compound line, kita blend menjadi multiply. Oke. Setelah menjadi multiply, kita langsung putar saja ya. Dan beginilah hasilnya. Simpel. Oke, thanks for watching. Share like and comment. Jika itu bermanfaat dan jangan lupa subscribe. And see you.